Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuacanya tenang, hatinya pun sejuk InsyaAllah semua yang hadir ini mendapat pahala jihad visabilillah Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu Fahuwa visabilillah Dia sama seperti orang yang berjihad visabilillah Hatta yarja'ah Sampai dia pulang ke rumah Amal kita diridai Allah SWT Kita syukuri nikmat besar ini Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita tidak ingin amal kita, pertemuan kita malam ini hampa, kosong, tak bermakna Majlis menjadi majlis antanya jifah Bangkai busuk, berulat dan berbau Maka kita berkirim salawat kepada Baginda Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa bari wa salim Kalau menangkap ular berbisa Jangan ditangkap pakai tangan Malam ini ulun luar biasa pakai baju sastirangan Untuk ilah hadrati datuk kelampayan Tuan Guru Ijaib Para alim ulama bil khusus dari bumi banjar Al-Fatiha Dengan berkirim Al-Fatiha Connect, kontak kita dengan mereka Dengan berkirim Al-Fatiha Tersambung hubungan kita dengan mereka Dengan berkirim Al-Fatiha Mudah-mudahan kita satu tempat dengan mereka Dalam surga jadnatum setahun Apa kabar masyarakat Banjarbaru semuanya? Ini momen ulang tahun Banjarbaru Yang ke-21 tahun Beda tipis dengan ulun Saya 24 Sedara kini dimuliakan Allah SWT Di antara kelebihan orang Banjarbaru Yang pertama adalah Religius Apa itu religius? Orangnya agamis Apa itu agamis? Menjalankan agama syariat Islam Dengan istiqomah Dulu Ini cerita dulu Dulu kabarnya disini tempat show Musik Konvensional Tapi kemudian ketika berubah menjadi masyarakat religius Disini tempat tablik akbar Para ustad-ustad hebat-hewat Besar-besar Malam ini Tablik akbar bersama Tuan Guru Guru Zuhdi Jadi Ustaz Abdul Somad Sementara Guru Zuhdi datang Bulan lalu bersama Doktor Das'at Latif Bulan depan bersama Habib Sheikh Artinya apa? Setiap bulan Tempat ini menjadi majlis-majlis agama Islam Kalau di tempat lain orang terkejut melihat manusia sebanyak ini Kalau ini diambil gambar dari atas Dengan drone Dikirim Maka orang terkejut Tapi bagi masyarakat Banjarbaru Biasa guys Ini biasa Kenapa demikian? Karena masyarakat Banjarbaru Masyarakat yang religius Tapi terkadang di bagian tempat Di beberapa tempat Pengajian ramai Masjid kosong Tidak begitu halnya di Banjarbaru Saya sempat agak tersinggung tadi ketika sedang makan Selesai makan Sebelah kanan Wakil wali kota Sebelah kiri Wali kota Kanan paling samping Kapolres Kiri Kapolres Kanan Dandim Begitu selesai makan Semuanya pergi meninggalkan saya Di tempat lain Kalau pejabat-pejabat ini pergi keluar Biasanya cari ruang Mau ngerokok Tapi ternyata Tapi ternyata semuanya pergi melaksanakan sholat isya Ustaz Saman gak sholat isya? Jama' taklim Bangga apa tidak Kalau mereka yang diabri amanah tampuk kekuasaan jabatan Ketika azan berkumandang Mereka melaksanakan sholat isya berjama'ah Ini makna religius Jadi nanti kalau ada orang bertanya Apa itu kelebihan masyarakat Banjarbaru? Religius Apa arti religius? Gak tahu Mereka taat beragama Yang sebelumnya konser musik konvensional Tapi malam ini yang kita dengarkan adalah Lantunan-lantunan sholawat-sholawat Religius dalam bidang seni Ternyata agama Islam tidak membunuh darah seni Anak-anak kita malam ini Dalam kumpulan hadrah Ini kumpulan hadrah Yang mendapat lisensi langsung dari Habib Sheikh di Solo Anak-anak adik-adik sekalian Ini kumpulan hadrah ini Hanya untuk ulang tahun saja Atau boleh acara-acara yang lain? Boleh Acara khitan sunat? Boleh Bagi yang mau sunat sekali lagi Acara walimah nikah boleh juga Yang mau nikah sekali lagi Artinya apa? Banyak orang berkata Kita kami masyarakat religius Sholat jumat ramai Tablik akbar ramai Tapi ketika menikah walimah Yang diundang artis pakai rok pendek Banyak yang salah suap Kaki ayam masuk Tapi begitu yang dinyanyikan adalah sholawat Banyak lagu yang dinyanyikan Yang dilantunkan oleh adinda anak-anakku tadi Adik-adik saya Tapi diantara yang berkesan ketika dia sebut Ustadz somat Saya gak hafal Tapi insyaallah rekamannya ada Jangan lupa dapatkan di toko terdekat Nanti direkam Direkam lewat status ini Masukkan dalam MP3 Jangan lupa like and share Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa itu makna religius? Merobah dari tempat hiburan konvensional Menjadi berbau agama Yang sebelumnya tidak mengingatkan pada Allah Berobah menjadi majlis solawat Solawat dan tablik akbar Yang sebelumnya menghadirkan Yang tidak mengingatkan pada Allah Yang dihadirkan adalah para ustad-ustad dan alim ulama Yang sebelumnya lagu-lagu melalaikan dari Allah Dilantunkan lagu yang mengingatkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Pejabat-pejabatnya solat berjamaah Dan yang paling penting adalah Masyarakatnya menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sof wanita Sof pria Tidak ada campur aduk antara laki-laki dan perutu Kalaupun ada mungkin ya Salah-salah dikit Dimaafkan Maafu anhu insya Allah Oh ustad somat menyindir Tidak Saya ustad yang tidak pandai menyindir Ustad somat gak ngeliat apa Kurang Karena mata saya silau Cahayanya terang beneran Masya Allah Tabarakallah Tadi saya sempat bingung Pak Wali ini gimana Ini antrian masyarakat penuh sampai ke belakang Mereka lihat apa di belakang sana Ustad somat jadangan khawatir Karena disana juga ada layar monitor Dan ustad lebih besar dari aslinya Masya Allah Tabarakallah Yang di depan Sebelah kanan Lihat sini Yang sebelah kiri Pandang kemari Makanya dari tadi jamaah gak ada yang ngeliat kemari Semua ngeliat monitor Jika ditanya Kenapa kamu liat monitor Ustad lebih bagus dimonitor Dari aslinya Saudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ciri masyarakat Banjarbaru Yang pertama Adalah Religious Dari mulai Pakanannya Pakaiannya Coba tengok Pakaiannya Religious Sejuk dipandang mata Perempuan-perempuan Bajunya Religious Pake jilbab Ada juga beberapa yang tak pake jilbab Rupanya laki-laki Saudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Hiburannya Seninya Religius Pemimpinnya Religius Apalagi yang tidak Religius Di Banjarbaru Tidak ada Oleh sebab itu Menjadi masyarakat Banjarbaru Adalah Menjadi orang yang Bangga Dengan Islam Betul Saya saja Yang bukan warga Banjarbaru Tapi sudah datang Beberapa kali Ke Banjarbaru Di tempat yang sama Saya menyampaikan Tausia Tablik Akbar Di sini Siang Panas teri Ramai Malam ini Malam Ramai Tidak kelihatan Ujungnya dimana Api Sepeda motor Parkirnya Rapi Helem-helem Semua telungku Rapi Lihatlah gambar Penuh Lautan Umat manusia Kenapa Masyarakat Banjarbaru Bisa rapi Begini Saya dapat Bisikan dari Pak Kapolres Pak Dandim Pak Danlanud Karena Sudah terlatih Haul Tuan Guru Sekumpul Abdul Somad Engkau datang Ke Banjarbaru Jangan GR Jangan nanti ketika pulang Engkau berkata Jemaah saya Tulisan di Banjarbaru Ini sudah cantik Abdul Somad Kaligrafinya sudah mantap Bagus dan indah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya tahu Ungkapan itu hanya ingin menyenangkan hatiku saja Tulisannya sudah cantik Bismillahirrahmanirrahim Tapi masyarakat Banjarbaru Sengaja tidak memberi titik Ba' Mereka kosongkan titik Ba' Semuanya sudah rapi Semuanya sudah cantik Semuanya sudah indah Tapi mereka menghormatimu Abdul Somad Lalu mereka mengundangmu dan berkata Berikut ini Peletakan titik Ba' Oleh Abdul Somad Begitu Abdul Somad meletakkan titik Ba' Lalu semua orang mengambil gambar Foto cantik indah Orang yang tidak tahu berkata Itu tulisan Abdul Somad Tapi orang yang tahu berkata Tulisan itu pernah ditulis oleh Tuan Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjar Tulisan itu pernah ditulis oleh Sheikh Tuan Guru Ijai Tulisan itu pernah ditulis oleh Sheikh Muhammad Nafis Al-Banjari Penulis kitab Ad-Durun Nafis Dan ulama-ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu Lalu datanglah Abdul Somad Hanya meletakkan titik Ba' Paham yang saya ceritakan Dari anggukan kepalanya Jadi Kalau ada yang berkata nanti ketika gambar ini di upload Di Instagram Di Facebook Di Twitter Di BBM Di grup-grup Whatsapp Orang luar akan berkata Ternyata kalau Ustaz Abdul Somad ceramah Di Banjar Baru Ramai Orang Banjar Baru berkata Siapapun yang datang ke Banjar Baru Kami tetap ramai Karena kami adalah masyarakat yang religius Ini yang pertama perlu ditanamkan ke anak-anak kita 21 tahun Adalah usia remaja Muda belia Hawa nafsu bergelora Usia 21 tahun Kalau SMP 3 tahun SMA 3 tahun Umur 21 tahun Mahasiswa semester 3 Sedang nakal-nakalnya Sedang sakau-sakaunya Sedang mabuk-mabuknya Sedang pacaran Banyak playboy cap tupai Lompat sana Lompat sini Cap gayung Ceduk sana Ceduk sini Tapi 21 tahun Usia Banjar Baru Banjar Baru yang religius Tidak diperingati Ulang tahunnya Dengan perbuatan maksiat Tapi berzikir Bersolawat Bertablik akbar Berkumpul Berzikir Memuja-muji Allah Subhanallah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala awla Wala quwata Illa billah Hil'alihil azim Sedangkan suara Empat puluh orang Saja menembus Pintu langit Apalagi malam ini Menembus Pintu-pintu Sehingga sana Aras Allah Subhanahu wa ta'ala Naik tasbih Takbir Takbir kita ke atas Jauh dari Malapetaka Bensana Dan musibah Virus-virus Corona Pingsan Semua Di tempat lain Orang takut berkumpul Takut bersalaman Sekarang orang tidak lagi bersalaman Dengan tangan Dengan siku Sekarang orang tidak ada lagi Yang berani ngobrol Bicara Karena takut air liurnya Muncrat Membawa virus Tapi begitu saya datang Ke atas tadi Semuanya salam Cipika Cipiki Poluk Rangkul Orang banjar baru Tidak khawatir sedikitpun Kenapa? Karena dia serahkan semuanya Kepada Allah Inna salati Wa nusuki Wa mahiyaya Wa mamati Lillah Masya Allah Mak-mak garis keras Sudah lagi yang dimuliakan Allah Jadi nampaklah jawaban malam ini Kalau ada yang heran Mengapa anak-anak muda banjar baru Bisa datang pengajian seragam Kenapa anak-anak muda banjar baru Bisa ikut tablik akbar Kenapa anak-anak muda banjar baru Tahan religius Karena ibu mereka adalah Perempuan-perempuan soleha Amin Fotonya diambil gambar oleh Pak Wali Pak Wakil Wali Kota Jam 10 tadi Pak Wakil Wali Kota Pak Wali Kota inspeksi kemari Sudah ada yang datang jam 10 Sudah duduk jam 10 Abdul Somad yang malu Kepada Allah Ternyata di akhirat Nanti catatan amalmu Tidak ada apa-apanya Abdul Somad Kau datang kemari Karena diundang Kau datang kemari Karena dijemput Kau datang kemari Karena dihadiri oleh orang ramai Tapi mereka Mereka tidak Mashur di bumi Mereka tidak dikenal Di Youtube Mereka tidak ada follower Tapi mereka dikenal oleh malaikat Sejak jam 10 pagi Tadi dicatat oleh malaikat Kam min mashurin fil ardi Walam yakun ma'rufan fis sama Berapa banyak orang yang populer Terkenal di bumi Tapi malaikat di langit Tidak pernah mengenalnya Jangan sampai kita termasuk golongan itu Oleh sebab itu Jangan bangga kau diatas ini Abdul Somad Diberikan karpet berwarna merah Seperti pejabat-pejabat internasional Dengan bunga yang berwarna merah Mata abung pun lama-lama menjadi merah Bangkit aura merah Masya Allah Tabarakallah Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini Pertemuan yang mendatangkan Rahman Sesuai dengan yang dibacakan tadi Walau anna ahlal qura Seandainya penduduk suatu negeri itu Amanu Beriman Wattakau Bertakwa Allah tidak minta banyak Dua saja Beriman Bertakwa Lafattahna alayhim Akan kami bukakan untuk mereka Barakat Allah tidak katakan barokatan satu Tapi Allah gunakan bentuk jama' Barakat Barokah 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 anaknya Barokah keluarganya Barokah tanahnya Barokah kantornya Barokah negerinya Minas 6,9% Dan pertumbuhan ekonomi terbaik Di Provinsi Kalimantan Selatan Tambangnya tidak ada Tidak ada hasil alamnya Dari mana itu datang Hari ini dibuktikan Kalau dunia kau kejar Akhirat belum tentu dapat Tapi kalau akhirat kau kedepankan Dunia datang bersimpuh di bawah tapak kaki Kau layani alim ulama Kau sambut tamu-tamu Tuhan gurus kumpul setiap tahun Kau muliakan mereka Maka Allah berikan Barokah Barokah Dari mana datangnya Inna ma'amruhu Iza arada syai'an Ayakulalahukun Ayakul Yang tidak percaya Yang tidak yakin Datang Ke Banjarbaru Sebelum tanggal penutupan Berikut ini Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Ustaz kenapa Tidak maju ke depan dikit Lampunya pas disini Kalau saya maju Nanti gelap Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Yang tidak bisa melihat wajah saya dari sini Pandang saja ke monitor Sama bentuknya Tengok Saya gerakkan ke atas Ke atas juga Ke bawah Sama Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Di tempat lain Kalau saya diundang Mobil yang jalan Sepuluh Dari mulai mobil di depan Mobil 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 Di Banjarbaru Yang jalan Cukup satu bis saja Efektif Tidak banyak menghabiskan duit negara Satu Tidak macet Kadang orang berpikir Semakin ramai Semakin mewah Semakin mahal Semakin macet Semakin hebat Itu bukan orang Banjarbaru Orang Banjarbaru Tidak ingin membuat masyarakat Sulit macet Berapa banyak orang Memaki-maki Apa ini Mentang-mentang pejabat Saya pun ikut Kena maki juga Tapi dengan Satu mobil yang lewat Iring-iringan Tidak terlalu banyak Bensin yang menetes Setiap tetesnya Akan diminta Pertanggungjawaban Di hadapan Allah SWT Menjadi pejabat-pejabat ini Jabatannya tidak lama Tapi hisapnya Luar biasa lama Oleh sebab itu Mereka kita doakan Supaya istiqamah Insya Allah Amin Saudara-saudara Yang dimuliakan Allah SWT Oh tadi saya mulai jam 8 Sudah jam 8.30 Yang pertama Ciri masyarakat Banjarbaru Adalah Religious Sekarang masuk yang kedua Berapa semuanya Pak Ustaz? Ada lima Ustaz tahu dari mana? Ya adalah Lima ciri masyarakat Banjarbaru Yang pertama Religious Yang kedua Sopan santun Tata kerama Budi bahasa Bahasa Islam Arabnya Berakhlakul Karimah Di tempat lain saya Kalau ketemu sama orang Ada yang angkat tangan aja Hai Ustaz Di tempat lain Kalau ketemu orang Kadang di airport Begitu turun Ketemu Dia pegang bahu saya Diambil foto Selfie Langsung cabut Tapi di Banjarbaru Saya perhatikan Setiap ketemu Salaman Dan salamannya Tidak seperti biasa Tempat-tempat lain Salaman cukup Salaman bolak balik Auto reverse Dari mana mereka belajar ini Mereka belajar dari guru Dari guru-guru mereka Sampai ke ayah mereka Sampai ke ibu mereka Sampai ke mereka Mereka wariskan ke anak cucu mereka Sopan santun Tata kerama Budi bahasa Banyak juga Tidak berceramah Pake jubah Pake jubah Pake sorban yang besar Tapi Abdul Salaman Memakai baju khas Sasirangan Sudah diambil belum fotonya Sudah lagi yang dimuliakan Allah SWT Bapak-bapak ibu-ibu Seluruh Indonesia Yang suka dengan Kain sasirangan Datanglah ke Banjarbaru Sudah ambil foto Untuk iklan balik Supaya apa Supaya ekonomi umat bangkit Adat istiadat kita Tidak hilang Tetap kita jaga Walaupun kita adalah Negeri yang religius Ulama-ulama kita Pake sorban Ulama-ulama kita Pake jubah Ulama-ulama kita Mengajarkan kitab kuning Di masjid Tapi ulama kita Tidak pernah Menglarang kita Untuk tetap berbudaya Selama budaya itu Tidak melanggar Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Coba lihat tadi Yang memperhatikan Pak Wali Kota Dengan Pak Wakil Wali Kota Ketika mau maju Mau membuka Memulai acara Protokol izin dulu Ke Pak Wali Kota Pak Wali Kota izin Ya Pak Wali Kota Ngomong ke saya Ustaz Somad Sudah boleh dimulai Dalam hati saya Jarang-jarang Orang begini Tak Wakil Wali Kota Mau maju ke depan Pak Dan Lanut ada Pak Dandim ada Pak Kapolres ada Semua angkatan ada Laut dan Lanut Eh laut kok Dan Lanut Kalau laut itu Dan Lanal Saya bukan gak ingat Cuman mau ngetes Jamaah aja Sudah rakyat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alim ulama Para habaib Hadir semuanya malam ini Ini menunjukkan bahwa Kita bersama Menjaga budaya Bangsa Ini tanah punya Orang banjar Tapi orang banjar Tidak pernah melarang Siapapun yang datang Ke negeri ini Selama dia ingin Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Selama saya Ceramah di Banjarbaru Belum pernah ada Orang bertanya ke saya Hai Ustadz Abdul Somad Sukumu apa Belum pernah ada Satupun yang bertanya itu Andai ada yang bertanya Akan saya jawab Sukumunga Margamu apa Margarin Karena mereka tahu Ketika kau sampai Kesini Abdul Somad Maka engkau adalah Bagian dari kami Ketika kau sampai Kemari Abdul Somad Maka engkau Sopan Kami pun akan Menjaga Tata kerama Sopan santun Betul Ini harus kita Wariskan kepada Anak cucu kita Bagaimana mereka Mau lewat Saya lihat itu Bagaimana orang Banjarbaru Kalau dia mau lewat Di depan kita Amin Amin Walaupun namanya Abdullah Amin Padahal mestinya Yang Amin itu kan Kalau Abdul Hamid Mohon maaf Pak Abdul Sopan santun Sopan santun Mereka luar biasa Hanya makan Monyet pun makan Kalau hanya Sekedar punya anak Kucing Lebih banyak anaknya Tapi dimana Perbedaan engkau Dengan hewan Terletak pada Sopan santun Tata kerama Budi bahasa Makanya Saya sebenarnya Segan ini Karena kalau saya Tonton ceramah Guru-guru Guru Zuhdi Guru Ijai Guru Sekumpul Kalau saya lihat Video mereka di Youtube Mereka itu Ceramahnya Selup Pelan Lembut Tiba-tiba Saya bandingkan Dengan ceramah Saya teriak-teriak Jamaah Tapi saya mau Coba lembut Gak bisa pula Oleh sebab itu Maka Abdul Sopan Berteriak Itu bukan karena Dia tidak punya Sopan santun Tata kerama Tapi memang Sudah bawaannya Dari dulu Saya yakin Jamaah di Banjarbaru Semuanya Paham dan maklum Itu insya Allah Amin Sudah Sudah di aminkan Selesai Sedara Yang dimuliakan Allah SWT Dulu Dulu Kalau kita bertangu Ke rumah orang Anak-anaknya Diajarkan Menyalami Ulama Itu ada Ulama Itu ada Habib Itu kerunan Rasulullah Itu zurian Rasulullah Dicium tangannya Hari ini Anak-anak Tidak tahu lagi Menghormati Ulama Mereka sibuk Dengan gadget Mereka Nak-nak-nak Salam tamu Dia kasih tangannya Dia suruh pula Tamu itu Mencium tangannya Tapi itu Tidak terjadi Di Banjarbaru Ustaz Nyindir Ya Enggak Tadi Dari mulai di hotel Dari mulai di airport Dari mana-mana Begitu turun di airport Saya heran Ini kenapa Orang Banjarbaru Sudah berubah ini Kenapa Tidak lagi Sopan santun Menghormati Ustaz ini Kenapa Mereka tidak lagi Seperti dulu Kenapa mereka Tidak ada yang Menyalami dan menyambut Rupanya saya Pakai masker Mereka Enggak kenal Disangka mereka Turis dari Wuhan Begitu Dibuka Foto Sama Pak Wakil Wali Kota Dengan sahabat-sahabat Yang menyambut Wah Langsung Menyerbu Enggak bisa lagi Dihalang Langsung masuk mobil Langsung perangkat Begitulah mereka Menghormati Begitulah mereka Padahal yang datang Bukan ulama besar Yang datang bukan Abib Yang datang Ustaz kecil Yang beratnya Hanya 50 kilo Tapi begitu Orang Banjarbaru Memuliakan Dan menghormati Masya Allah Tabarakallah Sampai di hotel Sampai hotelnya Hotel yang religius Hotel yang islami Mau tinggal di hotel itu Mesti menunjukkan KTP Dan surat nikah Di tempat lain Bebas saja Mau bawa siapa Istrimu Istri kawanmu Istri tetanggamu Bawa Begitu sampai di dalamnya Ada arah Qiblat Ini arah Qiblat Saya beberapa kali Diundang di beberapa kota Sampai di dalam Buka laci Gak ada arah Qiblat Lihat di atas Gak ada arah Qiblat Hidupkan handphone Qiblat Allahu Akbar Masuk teman satu lagi Gak saya tahu Salah Rupanya beda Handphone Qiblatnya beda Tapi ini hotel Hotel yang religius Berapa kali Ustadz Abdul Somad Diundang di suatu tempat Sudah pakai peci Sudah pakai sorban Sudah pakai baju koko Siap mau ceramah Begitu di lift Langsung masuk Perempuan pakai baju Yang kainnya Belum selesai di jahit Roknya panjang Resleting belum dipasang Oh Ketahuan Ustadz Ngelihat ya Saya gak ngelihat Cuman kan gak mungkin Saya salah pencet Nomor lift Berapa Artinya apa Kalau datang Engkau Ke Banjarbaru Insyaallah Matamu Akan terjaga Dan terpelihara Kenapa Karena orang Banjarbaru Dalam satu Hembusan nafasnya Dia adalah orang yang beragama Dia adalah orang yang Taat sebagai muslim Tapi juga dia orang yang Tidak meninggalkan Adat istiadat Dan budi bahasanya Ini mesti kita jaga Bersama Siap menjaga ini Bapak-bapak ibu Insyaallah Siap Maka anak-anak Generasi penerus Bangsa ini pun Akan menjadi generasi Yang menjadi pemimpin Masa depan Tidak hanya Kalimantan Tidak hanya Indonesia Tapi insyaallah Dunia ini Akan dipimpin Oleh anak putra-putri kita Insyaallah Amin Apa ini Ustaz Sohman Cerita dunia 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 Loh Allah aja nyebut dunia Coba lihat doanya Rabbana Atina Itu Jadi kalau ada orang Ngatakan Jangan pikirkan dunia Terus gimana doanya Rabbana Atina Fil akhiroti Langsung Allah aja Nyuruh Fit dunia dulu Wa betagifima Atakallahu Daral akhirat Carilah persiapan Untuk akhirat Wa la tansa Nasib Kaminah Dunia Jangan lupa Karena kau hidup di dunia Bapak hidup di mana? Alhamdulillah Masih ingat Sebagian tempat Saya tanya Bapak hidup di mana? Di planet Mars Sudara aku yang dimuliakan Allah SWT Apa ciri Masyarakat Banjarbaru? Pertama Religius Yang kedua Tidak meninggalkan Sopan santun Adat istiadat Kalau bahasa kampungnya The local wisdom Yang ketiga Dia tetap menjaga Cinta Tanah Air Siap menjaga NKRI Dari teriakannya Itulah yang membuat Belanda lari Pontang panting Siap menjaga Pancasila Masya Allah Dari teriakannya Ketahuan Sudah makan malam Kadang di tempat lain Di tempat lain pas Saya teriak Siap jaga Pancasila Siap Gimana musuh kita Mau takut Kita Dari mulai Ujung Aceh Sampai ke Papua Saudara kita di Papua Mayoritas Kristen Katolik Protestan Aceh Islam Tengah-tengahnya Bali Hindu Di situ semua Ada yang Buddha Tapi semua kita diikat Dengan apa Bineka Tunggal Ika Bermacam-macam Suku Bangsa Agama Tapi tetap Satu Juga Apa itu ciri Orang Banjarbaru Dia cinta Tanah Air Kalaulah Tidak karena cinta Tanah Air Orang Banjar Maka sudah lama Negeri ini Tetap dijajah oleh Belanda Tapi mereka Lebih memilih Lebih baik Putih tulang Daripada Putih mata Putih mata Negeri kita dijajah Orang Putih tulang Mati Maka banyak Pejuang-pejuang Yang mati Sebagai syuhada Gara-gara Mereka meninggal Itulah Maka kita merdeka Hari ini Betul Dulu kita diajarkan Mengheningkan Cipta Pejab mata Ustaz Soman Kalau mengheningkan Cipta Apa yang kau baca Untuk para syuhada Yang sudah meninggal Dibunuh oleh Belanda dan Jepang Al-Fatihah Saya kirimkan Fatiah Kepada mereka Siapa yang mengatakan Fatiahmu tidak sampai Mari kasih nama lengkapnya Nanti kalau dia mati Saya kirim Fatiah Kalau gak sampai Kasih kabar Cepat-cepat Sedangkan Pelepah Korma Yang basah Ditusukkan Di makam Apa kata Nabi Maka ketika Pelepah Korma Itu basah Dia bertasbih Tasbihnya Sampai kepada Orang yang meninggal Di bawah Bisa meringankan Azab kuburnya Orang yang kena Azab kubur Saja bisa ringan Azabnya Kena tasbih Pelepah korma Apalagi orang Soleh yang baik Tentulah mendapat pahala Dari bacaan Al-Fatiha Siapa yang bertahlil 70 kali Dihadiahkannya Pahalanya kepada Mayit Maka bermanfaat Untuknya Tahlil 70 kali 70 kali Dihadiahkan kepada Orang meninggal dunia Sampai Pahalanya Siapa yang tidak percaya Nanti aku akan kirim Tahlil Has been seen Tahlilmu Sudah dikirim Kalau tidak sampai Berarti Kau sudah Di tempat yang berbeda Bukan di alamat Yang kutuju Dimana tuh Pausat Meraka jahannam Akhirnya doa kita selalu Rabbana atina Fid dunia hasanah Wafil asirati hasanah Wa qina Azab anar Ini sekarang kita sedang Mengalami krisis cinta Tanah air Orang tidak lagi Peduli kepada Bangsanya Tidak lagi peduli Kepada isi tanah Alam lautnya Kita yang punya laut Tapi ikan kita Diambil orang Kita yang punya tanah Tapi digarap orang Padahal dalam lagu kita Indonesia Tanah Air Ku Tanahnya punya siapa? Punya kita Airnya punya siapa? Punya kita Kalau tanahnya diambil orang Airnya punya orang Apa makna lagu itu? Maka Setiap hari Senin Kita tetap Menyanyikan itu Saya masuk ke dalam hutan Naik mobil 5 jam Tinggalkan mobil Di tepi sungai Naik sampan 5 jam Bahkan kalau sedang surut 7 jam Sampai ke dalam Mengganti bendera Yang rowek Yang sowek Dimakan usia Kami tempel lagi Di dinding-dinding Bendera kecil Mengajarkan mereka Bagaimana upacara bendera Menaikan sangsaka merah putih Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Membacakan Pancasila Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Apakah anak-anak sekolah Di Banjar Baru Masih ada upacara bendera? Kalau enggak hujan Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Ini cinta tanah air Harus kita tanamkan terus Kalau tidak dia akan mengalami Dekradasi Kalau tidak dia akan mengalami Kelunturan Kalau tidak dia akan hilang Kita sudah merdeka Dari penjajahan Belanda Belanda sudah pulang Yang tinggal Terong Belanda Jepang sudah pulang Yang tinggal Sendal Jepang Tapi pengaruh-pengaruh Pemikiran asing Yang merusak kepala Anak kita Menghancurkan generasi bangsa Wajahnya Wajah orang sehat Bahasa Inggrisnya Mantap Badannya tidak kurang cacat Tidak kurang satu apapun Tapi kepalanya Sudah dirusak Siapa yang merusak kepalanya? Slenderman Siapa yang merusak kepalanya? Caki Caki Boneka yang bawa pisau dapur Yang membunuh orang Usia 15 tahun Tapi membunuh anak umur 5 tahun Siapa yang merusak? Belanda, Jepang Tidak lagi datang merusak Jerman, Perancis, Sekutu Tidak lagi datang merusak Tapi yang merusak adalah Film-film Melalui www.youtube.com Alhamdulillah Masyarakat kita Tidak dihebohkan dengan film Yang dia tonton Tawsyiah Ulama Yang dia tonton Adalah Hadrah Habib Sheikh Yang dia saksikan adalah Tontonan Yang menjadi Tuntunan Itu mata dua itu Bukan jin Itu drone Kameranya sedang menyala Mari kita hidupkan Senter kita masing-masing Yang bawa HP Kita mau bersolawan Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Alhamdulillah Salatullah 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 Salamullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Alhamdulillah Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badriya Allah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badriya Allah Udah kameranya udah hilang Mati kan Masya Allah Tabarakallah Man salla alaiya salatan Siapa yang bersolawan Kepadaku satu kali Salallahu alaihi biha asyrah Maka Allah akan balas Sepuluh kebaikan Wahutan anku asyara sayiat Ditutupi sepuluh dosa silap Dan kesalahan Warufi'at laku asyara darajat Dinaikkan sepuluh darajat Tingkatan kemuliaan Mudah-mudahan yang bersolawan Tadi dapat syafaat Nabi Muhammad Ciri orang banjar baru Pertama Religius Kedua Menjaga adat istiadat Sopan santun Tata kerama Budi bahasa Etika moral Akhlakul karimah Yang ketiga Cinta tanah air Yang keempat Cinta menjaga lingkung Lingkungan Ini pohon kayu masih hijau Di balik tiang listrik Di tempat lain Kayunya dipotong Tiang listriknya dijual Habis Sekarang Mandang ke kanan Masih ada pohon hijau Mandang ke kiri Masih ada pohon hijau Memandang ke mari Masih ada Pak polisi Pake Hijau Sering-sering melihat mata warna hijau Maka matamu akan sejuk Makanya orang banjar baru ini matanya sejuk Karena sering melihat warna hijau Karena sering melihat warna hijau Makanya kubah nabi Sekarang Bekas tambang-tambang liar Tidak lagi ditanami Tanam-tanaman Tanam-tanaman revoisasi Tidak ada Akhirnya akar-akar tanah Tidak lagi dapat menahan Maka banjir bandang datang Lonsor datang Hancur aspal Tapi itu tidak terjadi Di banjar baru Betul? Kenapa? Karena banjar baru tidak punya tambang Banjar baru tidak punya SDF Sumber daya alam Tapi banjar baru punya sumber daya manusia Yang luar biasa Kita tidak punya tambang ustaz Tapi di banjar baru Universitas Guru besar-guru besar Tuan guru-tuan guru Kiai-kiai Alim ulama-alim ulama Kalau kamu punya emas Emas akan hilang Kalau kamu punya perak batu Barak akan habis Tapi kalau kamu punya sumber daya manusia Sampai hari kiamat Dia akan tetap kekal abadi Mana buktinya? Mana buktinya? Tuh Itu buktinya ulama-ulama sudah meninggal dunia Tapi karya mereka masih dibaca Ulama Sudah tidak ada di atas dunia Sudah tidak bisa bertemu dengan kita Tapi bisa-bisa mengumpulkan orang Lebih dari satu juta orang bisa berkumpul Betul apa betul? Memang tidak ada alternatif lain Saya cuma nanya Betul apa betul? Betul Ada orang hidup Tidak bisa mengumpulkan orang hidup Masih hidup Masih bernyawa Matanya masih terbuka Mulutnya masih bisa bicara Dibukanya di rumahnya Open house Open terbuka House rumah Open house Rumah terbuka Silahkan datang makan gratis Orang tidak mau mampir Karena takut makan haram Tapi ada orang sudah lama meninggal dunia Tahun 2005 Tapi masih bisa mengumpulkan umat manusia Tidak tahu di mana ujungnya Semua datang Orang-orang yang datang Menyambut Tamu-tamu dipersilakan datang Diajak makan Sama seperti di Masjid Nabawi dan Masjidil Arab Itu hanya terjadi di Banjar Baru Ustaz Somad ngomong Emangnya pernah datang haul? Belum Saya enggak tahu Tanggal Masehinya Tabrakan terus Dengan tanggal Hijriah Pas dilihat Waduh Saya enggak berani Membatalkan jadwal Takut disumpah orang Nanti mati berdiri Insya Allah Mudah-mudahan panjang umur Sehat badan Nanti enggak salah jadwal lagi Insya Allah Saya ingat-ingat itu Lima Rajab Lima Rajab Lima Rajab Harus ingat Lima Rajab Bukan Masehi Abdul Somad Sedara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Menjaga lingkungan inilah Luar biasa Tadi Abdul Somad cerita tentang Pohon kayu tetap terjaga Tetap hijau ya Ternyata enggak perlu jauh-jauh Abdul Somad Pohon kayunya tidak perlu jauh Di atas pentas pun ada pohon berbunga Ini bunganya asli atau plastik? Asli Harum sumerba Saya harus pastikan dulu Soalnya di tempat lain Saya pernah cerama Perempuan itu Seperti bunga Dia akan Seperti kuntum Yang mekar Lalu kemudian Wangi harum sumerba Sampai masanya Dia akan layu Dan mati Semua jamah Senyum Kenapa senyum? Rupanya bunganya plastik Tapi di Banjarbaru Mereka tidak mau Itu kepalsuan Mereka tidak suka Ada dusta diantara kita Mereka maunya yang asli Yang original Bunganya asli Bunga memang bunga hidup Ini menjaga lingkungan Banjarbaru siap menjaga lingkungan? Man kota asid ratan Siapa yang memotong Sebatang pohon kayu Sawaballahu raksahu finnar Disungkurkan kepalanya Dalam api neraka Sebatang pohon kayu Kau potong Disungkurkan kepalamu Dalam api neraka Hadisnya Belum dibacakan Abdul Somad Orang Banjarbaru Sudah mengamalkan itu Tidak ada pohon kayu Yang ditumbang Hijau Hijau Malam aja kelihatan hijau Apalagi siang Luar biasa Betul? Saya jalan-jalan Lihat ada Sepanduk Balehu Tertulis besar One man One tree One man Satu orang One tree Satu pohon Satu orang menanam Satu pohon Bahkan di beberapa kantor KUA Kalau ada orang mau nikah Ditanya Kalau mau nikah? Iya Bawa satu pohon Istrimu mau nikah juga? Iya Bawa satu pohon Istrinya berapa? Tiga Bawa tiga pohon Tapi ternyata Itu bukan saja Slogan Departemen Kementerian Kehutanan Itu adalah Ajaran Islam Kalau kamu sudah mau mati Sudah mau mati Di tanganmu ada bibit korma Tanamkan Untuk apa kita menanam Padahal kita sudah mau mati Kita tidak akan memakan manis Tidak akan menakan manis buahnya Tidak akan bernaung di bawah daunnya yang rimbun Tapi malam ini Semua orang yang berada di bawah pohon kayu itu Maka orang yang menanam pohon kayu itu Akan mendapatkan rahmatnya Kalau dia sudah mati Terang makam kuburnya Maka Besok pagi Kita mulai menanam pohon kayu Kamu nanam apa? Togi Tanamlah tanaman yang umurnya panjang Sawit 25 tahun Kelapa 50 tahun Tapi Nabi berkata Tanamlah tanaman Yang buahnya bisa dimakan oleh cucu Saya 43 tahun Anak saya Insya Allah lebih tua dari saya Cucu saya Tanamlah tanaman Yang bisa dimakan oleh cucu Tanaman apakah itu? Tanaman korma Umurnya 100 tahun Korma yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW Mati Tapi korma Di selas-seladahannya Satu batang korma Ada 17 anaknya 17 Maka dia akan jatuh ke bawah Tumbuh lagi Mati Tumbuh lagi Korma yang ditanam oleh Nabi Ketika membebaskan Salman Al-Farisi Di kota Al-Madinah Al-Munawarah Sampai hari ini 1.400 tahun yang lalu Tetap hidup Mengalir ke makam Rasulullah SAW Maka sayangi lingkungan Jangan kotor Selesai acara ini nanti Semua sampah-sampah Harus dibawa Masing-masing Tutup botol-botolnya Masukkan ke kantor Saya sendiri Sampah saya saya bawa Jangan sampai besok Waduh Plastik Dipoto oleh wartawan dari atas Inilah efek ceramah Abdul Soman Hanya mengotori Banjarbaru Sampah-sampah dikumpul dalam plastik Dicampakkan dibuang ke dalam laut Akhirnya ketika ikan hiu mati Terdampar di pantai Dibelah perut ikan hiu Isinya botol minuman Jamaah pengajian Banjarbaru Yang menanggung dosanya siapa? Ketua penitia Yang menanggung dosanya siapa? Bapak wali kota yang ngundang buat acara Yang menanggung dosanya siapa? Yang paling besar dosanya Yang ceramah Karena dia tidak mengingatkan jamaah Watawaso bilhak Watawaso bisop Cobalah tengok lantai bersih Tak ada sampah Satupun bersih Sebagaimana tadi kita datang kemari Bersih jaga lingkungan Maka pulang nanti juga Akan bersih Siap? Nampaknya yang menjawab hanya 5% Siap jaga kebersihan? Siap jaga lingkungan? Siap cinta kebersihan? Jangan ada dusta di antara kita Nah Apalagi ibu-ibu Jangan sembarangan buang jarum pentol Ini suaminya minta teh manis Mama Mana teh? Dilemparnya jarum pentol Masuk ke dalam Oleh sebab itu jangan buang sampah sembarangan Apalagi sampah-sampah yang bentuknya plastik Itu tidak hancur 100 tahun pak Bentuk-bentuk plastik botol-botol kimia Dibuang ke laut Oh dosa kita Kita sudah menganyaya Kita sudah menzolimi Ittaquzulma Jangan kamu buat zolim Fa'inna zulma zulumatun yawmal qiyamah Karena kezoliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat Insya Allah kita tetap menjaga lingkungan Khususnya bapak-bapak ibu-ibu yang berdagang, berniaga, berjualan di sana Ternyata tablik akbar ulang tahun banjar baru yang ke-21 Tidak hanya menjadi berkah bagi jamaah Pedagang-pedagang juga jualannya Masya Allah Tolong buang sampah pada tempatnya Siap? Yang bilang siap yang jualan aja Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Itu sifat yang keempat dari orang banjar baru Pertama, religius Kedua, menjaga adat istiadat Ketiga, cinta negara Keempat, cinta menjaga lingkungan Yang terakhir, yang kelima Ketiga, cinta menjaga Terima kasih telah menonton